Welcome back to my youtube channel yang akan saya sampaikan disini adalah tentang bagaimana cara menghindari kebangkrutan usaha apa kabar anda saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada bahasan kita hari ini adalah harapan cocok untuk anda yang berbisnis atau sedang merencanakan untuk buka usaha akan saya sampaikan disini adalah tentang bagaimana cara menghindari kebangkrutan namanya menjalankan usaha sendiri memang merupakan sebuah tantangan kita dituntut untuk tekun dituntut juga untuk cerdas dalam melihat dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada karena kita tidak tidak mau kebangkrutan yang akan terjadi naik turunnya usaha itu wajar merugi adalah resiko berbisnis pernah merasakan yang penting kita bisa belajar di pengalaman tersebut dan bangkit kembali bagaimana caranya agar kita bisa bangkit dari keterpurukan agar tidak sampai gulung tikar yang pertama evaluasilah dulu lihatlah secara umum apa yang menyebabkan usaha anda ini tidak berkembang diskusikan dengan tim bila anda bekerja dalam sebuah tim atau minta evaluasi dulu dari klien bila memang perlu secara berkala lakukan pengecekan terhadap produk yang ditawarkan harganya bagaimana kualitasnya bagaimana agar tahu bagaimana kita memperbaiki untuk mencegah kegiatan usaha yang kedua pertimbangkanlah ide dari karyawan anda sebab itu milik kita tidak boleh egois coba dengarkan pendapat dan pikiran karyawan anda seperti apa karena bisa jadi salah satu dari mereka akan memiliki ide yang cemerlang yang jauh lebih belum terpikirkan oleh anda sendiri dengan mengadakan diskusi umum tanyakan apa pendapat mereka tentang bisnis ini berikan kesempatan untuk mereka untuk berkontribusi lebih tetapi tidak boleh anda sampaikan bahwa kondisi perusahaan sedang terpuruk sebab akan menimbulkan kekhawatiran saja ya lalu yang ketiga tidak ada salahnya anda meminta pendapat profesional misalnya sama pengusaha juga yang sudah lebih dulu sukses menjalankan bisnisnya karena sesukses apapun mereka sekarang pasti dalam perjalanannya pasti pernah mengalami masalah juga dan pengalaman juga bisa jadi pembelajaran berharga bagi kita apalagi sama pengusaha ini kemudian tertarik pada bisnis anda bukan tidak mungkin anda akan ditawari bantuan finansial agar bisnis yang dianggapnya potensial ini tidak sampai gulung tikar cara yang keempat untuk menghindari jatuhnya bisnis adalah dengan memanfaatkan media sosial di masa sekarang ini peran media sosial juga dibilang cukup besar masyarakat dari berbagai macam kalangan sudah memiliki akses mudah terhadap dunia maya dan sebagian besar waktunya dihabiskan di sosial media saya di media sosial saja ya sebagai strategi pemasaran yang efektif menggunakan macam-macam jaringan media sosial secara aktif untuk memberikan konten yang menarik sekaligus mengenalkan produk yang kita tawarkan jika perlu gunakan iklan berbayar yang kelima tingkatkan pelayanan terhadap pelanggan coba tanyakan seberapa besar tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan anda dan apa yang sekiranya perlu ditingkatkan tujuannya adalah agar bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan pelanggan kita dengan mengetahui yang diinginkan pelanggan kita lalu pelanggan akan datang menjadi lebih banyak lalu yang terakhir atau cara yang keenam lakukan pengamatan terhadap pengeluaran rutin juga jaga keuangan anda secara ketat kurangi biaya operasional yang sekiranya kurang penting demi keberlangsungan usaha ini berarti anda harus melakukan pengurangan karyawan tapi cobalah untuk mencari berhemat dengan listrik atau menyedia penyedia bahan baku yang lebih terjangkau lagi ya yang keenam cara ini kurang lebihnya yang dapat kita terapkan untuk mencegah jatuhnya usaha adalah menghadapi situasi terburuk dengan enam cara ini akhir kata dari saya cukup sekian sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu